assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi berang abim tutorial untuk hari ini guys gimana kabar untuk hari ini masih tetap sehat semoga sehat selalu ya dan jangan lupa gunakan masker ketika kita keluar dari rumah serta cuci tangan setelah berpergi atau dari keluar rumah oke kita hari ini akan bahas tentang memperpendeknya link yang panjang menjadi kecil atau menjadi pendek disini kita menggunakan aplikasi yaitu multi-shot link atau misalnya download di Playstore share gratis oke yang pertama-tama silahkan siapkan link yang akan kita perpendek ya disini menggunakan aplikasi klik edit yang sudah saya install dan ini akan kita perpendek nih sini ada yang dia apa bagiannya ketiga ya nah ini kita akan perpendek linknya karena ini setelalu panjang kita klik pilih dulu oke disini kita udah copy ya udah di copy sekarang kita pergi ke aplikasi softlinknya teman-teman kita udah masuk ke softlink disini kita akan tempel di enter url nah disini kita tempel aja atau kita pastikan disini kalau sudah seperti ini kita pergi ke quickly bebas sih disini ada blackly ada segala macam ya minyak sekali tinggal topeng pilih aja kita akan mencoba menggunakan yang cutkly yang ini ya oke kalau sudah kita pergi ke sorted nah ini kita tunggu sampai dia selesai proses memperpendek linknya oke link udah berhasil di perpendek dan kita abaikan ini kalau sudah kita pergi ke save link oke ini yang paling atas teman-teman linknya udah jadi ya udah di shortlink ini kita klik copy aja dan buat teman-teman kalau misal melihat seperti ini kita panjang ya ada empat ada empat shortlink udah jadi kalau mau dihapus hapus aja nggak apa-apa nggak ada masalah dia tidak akan menghasilkan tidak akan menghapus di servernya jadi hapus aja nggak apa-apa biar nggak kelihatan ribet ya oke sekarang kita akan coba menggunakan aplikasi Google Chrome untuk mencoba membuka shortlink yang udah kita baru saja kita buat ya disini kita tinggal tempel aja oke langsung kita mulai oke disini kita udah masuk teman-teman ya shortlink yang udah kita buat ini udah masuk ke halamannya dan seperti itu cara membuat shortlink dengan mudah di Android oke semoga bermanfaat ya tutorial kali ini dan jangan lupa tinggalkan komen buat yang belum paham dan silahkan klik tombol subscribe serta like untuk yang menyukai video ini klik kliknya ya jangan lupa oke sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati